Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Bakul Iwan Channel Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ikan hias ya guys Ikan hias yaitu adalah ikan tetra Jadi disini kita mau membahas tentang ikan tetra Ikan tetra adalah sejenis ikan kecil yang biasanya hidup di permukaan air dan pertengahan Ikan ini umumnya berasal dari sungai Amazon Ikan tetra merupakan ikan yang pendamai, harmonis Jenis ikan ini merupakan rantai makanan bawah di habitatnya Sehingga memiliki sifat berkelompok Ikan ini sangat cocok jika dipelihara 10 ekor atau lebih Agar lebih terlihat hidup Arus air pada akwarium dapat membantu mendorong perilaku bergelombol Semakin besar jumlah ikan tetra dalam akwarium akan lebih baik Dan akan memberikan tampilan yang mengesankan dan visual yang menakjubkan Oke guys, tanpa lama-lama kita masuk ke pembahasan 1. Kardinal Tetra Ikan ini berasal dari sungai Orinoto dan Negro di Amerika Selatan Ikan kecil ini hanya mencapai 5 cm panjang Sirip mereka kecil dan tidak menarik perhatian Anda Daya tarik utama dari Kardinal Tetra adalah warnanya tubuh mereka biasanya merah dan biru Garis merah membentang di sepanjang sisi bawah dari kepala ekor Garis biru berada di tempat atasnya Karena warnanya cerah, kawanan Kardinal Tetra bisa menjadi pemandangan yang mencolok 2. Neon Tetra Neon Tetra merupakan ikan air tawar dari keluarga Characin Ia berasal dari aliran Blackwater dan Clearwater di Lembah Amazon Amerika Selatan Neon Tetra memiliki tubuh yang kecil hanya berkisar 1-2 cm saja Namun warna dan corak dari ikan ini menjadi menarik Tubuhnya memiliki 3 warna dominan Yakni garis merah yang berada di bagian bawah tubuh ikan Kemudian garis biru yang melintang dari mata hingga sirip belakang ikan tersebut Dan juga warna transparan sebagai warna dasar ikan tersebut Warna biru yang melintang pun memantulkan cahaya Sehingga seolah mendigadi daya tarik saat ikan tersebut bergerak 3. Green Neon Tetra Ikan ini mirip dengan Neon Tetra yang kerabat dekatnya dan lebih dikenal Tetapi ia sedikit lebih kecil Dan bercak merahnya kurang terlihat Sedangkan area biru hijau pada tubuh bagian atas lebih cemerlang Selain itu, tubuhnya lebih raping daripada Neon Tetra Tumbuh dengan panjang keseluruhan maksimum sekitar 3,5 cm Ikan ini cocok untuk menghiasi aquascape Anda 4. Glow Light Tetra Ikan ini berukuran kecil dan ramping Ukuran maksimalnya saja hanya sampai 5 cm Sekilas, wujudnya begitu mirip dengan Black Neon Tetra Garis-garis pada tubuhnya sama-sama bercahaya Namun mereka merupakan jenis ikan yang berbeda Tetapi perawatan keduanya memang sama Ikan ini bisa bertahan selama 3-4 tahun Sebagai ikan Omnivora Glow Light Tetra bisa melahap semua jenis makanan Baik itu yang hidup, buatan, beku, atau produk pakan khusus Sarat utamanya yaitu ukuran makanan yang mungil Sehingga ikan bisa menelannya dengan lancar 5. Preti Tetra Preti Tetra adalah spesies aquarium semi-populer Juga dikenal sebagai Tetra cantik Tetra garnet Atau Tetra baji hitam Di alam liar Spesies ini ditemukan di dekat Ikuitos di Amazon, Peru Dan mungkin juga di Prasil dan Kolombia 6. Gol Tetra Tetra emas adalah spesies ikan air tawar kecil Di famili Sarasidae yang berasal dari dataran rendah Amerika Selatan Dimana mereka berlipah di dataran banjir pesisir Nama mereka berasal dari warna emas bubuk di tubuh mereka Yang diduga disebabkan oleh parasit internal 7. Head and Tile like Tetra Ikan yang cantik dengan warna tubuh putih dan semburat orange menyala Semburat warnanya terutama pada bagian kepala dan ekor Ikan ini adalah ikan yang cocok dibelihara meskipun oleh seorang pemula Lantaran tidak banyak menuntut dalam hal pencahayaan maupun parameter air Walau air yang disukai oleh ikan ini yaitu air sedikit asam serta lembut 8. Ruminos Tetra Ikan ini memiliki panjang 5 cm ketika sudah dewasa Dan merupakan favorit di kalangan pecinta ikan hias air tawar tropis Ruminos Tetra merupakan ikan berbentuk torpedo Yang warna tubuhnya adalah warna keperakan tembus tergenang di beberapa spesimen dengan warna kehijauan Sisi warna hijau sering terlihat menghiasi ikan pada titik di kepala memenuhi tubuh Jumlah total garis-garis hitam menjadi 5 Kepalanya berwarna merah tua Dengan merah terus ke iris mata Ikan ini cocok untuk dijadikan peliharaan di aquascape Anda 9. Black Neon Tetra Ikan mungil ini tinggal di Brazil tempatnya di lembah sungai Taguari dan sungai Paraguay Yang lokasinya berada di Matugroso Dosul Serta di taman lahan basah Pantanal Selatan Mereka tersebar di teluk anak sungai Bagian teluk dangkal serta kolam hutan Selain mungil, ikan ini tampak elegan Mereka berukuran maksimal 4 cm Dan umur hidupnya sekitar 3-5 tahunan Ikan ini diambil dari kemiripannya dengan Neon Tetra Namun mereka berbeda Sebab garisnya tampak berwarna hitam Justru itu dinamakan dengan Black Neon Tetra 10. Lemon Tetra Jenis Tetra yang memiliki warna kuning yang cantik Di sirip bawahnya terdapat bercak berwarna hitam Ikan ini memang telah jarang dipelihara lantaran warna ikan yang kurang menarik Membuat para penghobi kurang tertarik dengan ikan yang satu ini Tetapi selain itu, ikan ini mudah sekali dipelihara serta dapat menerima pakan apapun Baik itu pakan beku maupun kering bahkan juga pakan yang hidup 11. Amber Tetra Amber Tetra alias ikan hias amandai ini menjadi salah satu tetra paling mungil Mereka begitu populer di kalangan pecinta ikan hias atau akwarium Khususnya nano akwarium Selain ukurannya mengemaskan, temperamennya baik Rawatannya juga sederhana Tubuh ikan ini tidak jauh dari tetra pada umumnya Hanya saja ukuran amber tetra hanya 2 cm Harapan hidupnya juga terbilang singkat dibanding tetra lainnya Yakni sekitar 2-3 tahun Matanya orange dan pupilnya hitam Tubuhnya juga orange atau kadang-kadang tampak orange merah 12. Columbia Tetra Berasal dari wilayah Amerika Selatan Yaitu Columbia, Brazil, Argentina, Venezuela Ikan ini termasuk omnivora dan sebagai perenang di tengah atau di kolom perairan Columbia Tetra tergorong ikan besar karena tubuhnya dapat mencapai panjang sekitar 15 cm Dalam pemeliharaannya, sebaiknya ikan ini jangan dicampur dengan jenis ikan yang lebih kecil Ini disebabkan Columbia Tetra akan selalu menyerang ikan yang kecil 13. Rossi Tetra Rossi Tetra merupakan spesies ikan air tawar kecil caracit dari negara-negara Amerika Selatan seperti Guyana dan Brazil Ikan jenis ini sangat populer dalam perdagangan ikan hias air tawar Rossi Tetra memiliki tubuh merah muda putih cahaya dengan sirip merah Kecuali sirip punggung yang dapat hitam atau putih Dan sirip ekor yang merah muda putih dengan bitik-bitik merah dua elips diatasnya Ia memiliki garis hitam samar dari atas bola mata melalui pupil ke bagian bawah bola mata Seperti banyak tetra selainnya Jantan memiliki sirip punggung lebih panjang daripada betina 14. Sarpai Tetra Sarpai Tetra atau Red Minor Sarpai Tetra merupakan ikan caracit dari Amerika Selatan khususnya sungai Amazon, Peru, Brazil, Paraguay, dan Argentina Sarpai Tetra merupakan ikan kecil yang mencapai panjang tubuh 4 cm Ikan ini memiliki warna merah brilian atau coklat pemerahan Oleh karena warna tubuhnya kadang ikan ini disebut juga tetradara Pada tubuhnya mempunyai bintik hitam besar yang terletak pada belakang kingsan Dimana ukuran bintik tersebut akan berkurang seiring bertambahnya usia Sarpai Tetra juga mempunyai sirip punggung berwarna hitam dengan ujung putih dan kadang kemerahan Sedangkan sirip lain yang termasuk ekor umumnya berwarna merah Di alam bebas, Sarpai Tetra diketahui memakan inverter berata kecil Ikan ini merupakan jenis ikan yang suka berkelompok dengan jumlah anggota sekitar 6-10 ekor 15. Blading Heart Tetra Ikan Blading Heart Tetra diketahui memiliki ukuran tubuh yang kecil dengan panjang maksimal hanya sekitar 8 cm saja Walaupun ukuran tubuhnya tergolong bungil, tapi jangka waktu hidupnya bisa mencapai sekitar 5-6 tahun Tubuhnya berbentuk agak titik yang terlihat memanjang Mulutnya berukuran kecil yang letaknya tidak jauh dari matanya yang agak besar Pada bagian atas punggungnya, terdapat sirip yang berukuran cukup panjang dan tidak terlalu lebar Di bagian bawah badannya, dekat perut juga terlihat sirip yang berukuran sedang dan agak lebar hingga mencapai pangkal ekornya Ekornya memiliki bentuk mirip senjata bumerang yang berukuran sedang 16. Black Phantom Tetra Black Phantom Tetra berasal dari Paraguay, Atas dan Brasil Tengah Mereka adalah ikan kawanan yang damai dan merupakan pilihan tepat untuk akwarium komunitas Black Phantom Tetra mendapatkan namanya dari penampilannya yang hitam jernih Meskipun pejantan bisa menampilkan warna-warna yang cerah Ikan ini berukuran sekitar 4,5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun jika dipelihara dengan benar Black Phantom Tetra adalah ikan kawanan yang hidup bergerombol dan sebaiknya dipelihara dalam kelompok minimal 6 ekor sekaligus Mereka juga bisa akur dengan tetra lain dan terlihat sangat mencolok ketika dipasangkan dengan Red Phantom Tetra di akwarium Black Phantom Tetra juga cocok dengan ikan damai lainnya Tetapi dapat terancam oleh spesies yang lebih agresif 17. Red Phantom Tetra Red Phantom Tetra atau sering disebut Swilgus Tetra dikenal sebagai salah satu jenis ikan komersial dari golongan tetra Di kalangan pertanak, pedagang, atau hobis, ikan hias jenis ini lebih dikenal dengan nama Red Phantom Daerah penyebaran Red Phantom adalah Amazon dekat Leticia, Colombia Ikan ini mempunyai kebiasaan berenang di tengah-tengah air Berkembang biak dengan bertelur dan cenderung hidup secara berkelompok seperti halnya ikan jenis tetra lainnya Dalam satu kelompok bisa terdiri dari 7 ekor atau lebih Panjang maksimal pertumbuhan yang dapat dicapai adalah 4 cm Berdasarkan sistematika tersebut, dapat diketahui bahwa Red Phantom termasuk ikan yang mempunyai rahang dan bergigi Mempunyai tulang belakang dan mempunyai tulang ekor 18. Yellow Phantom Tetra Ikan Yellow Phantom merupakan salah satu ikan hias introduksi yang memiliki warna tubuh berkuningan Sirip ekor berwarna kuning dan terdapat ciri khas yaitu Black Spot di bagian sisi kanan dan kiri di bagian belakang inksang 19. Bloodfin Tetra Bloodfin Tetra adalah sekelompok ikan berwarna pera kemerahan ini akan terlihat spektakuler di akwarium Anda Terutama jika Anda memelihara setidaknya 10 ekor sekaligus Spesies ini kuat dan dapat beradaptasi dalam range parameter dan suhu air yang cukup luas Bloodfin Tetra tidak tumbuh sangat besar Tetapi karena mereka sangat aktif, ada baiknya Anda menggunakan akwarium panjang setidaknya 75 liter Jika ingin memeliharanya Tanami dan hias akwarium dan pastikan untuk menghindari teman ikan yang sangat lambat atau rapuh Spesies ini diketahui suka menggigit sirip ikan lain dari waktu ke waktu Ikan ini secara alami adalah omnivora yang akan memakan serangga kecil jika mereka dapat menempukannya Yang berarti mereka akan sangat menghargai kesempatan langka untuk berburu makanan hidup 20. Emperor Tetra Emperor Tetra adalah ikan air tawar kecil yang damai Seringkali dijadikan peliharaan oleh para penghobi ikan hias Emperor Tetra dianggap sebagai salah satu ikan terbaik untuk akwarium komunitas dan mereka cocok dengan sebagian besar spesies ikan non-agresif Rata-rata ikan ini dapat hidup antara 3-5 tahun di akwarium yang terawat dengan baik Tetapi ada laporan bahwa beberapa spesimen bisa hidup lebih lama Emperor Tetra bisa tumbuh hingga ukuran maksimum 2 inci atau 5 cm Dengan pejantan yang lebih sedikit lebih besar dari betina Itulah macam-macam dan jenis ikan tetra Oke guys cukup sekian video kali ini dari saya Semoga bermanfaat See you next video Salam Semangat Semangat